Iya, misalnya tiga kendaraan terlibat dengan kecelakaan beruntun di Jember, Jawa Timur. Dua orang tewas dalam kejadian ini. Kecelakaan beruntun melibatkan tiga kendaraan terjadi di Jalan Brawijaya, Kecamatan Jumbun, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kelakuan maut ini menewaskan dua penumpang dari salah satu mobil. Dari keterangan warga, Facebook kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 2 lebih 40 dini hari waktu Nisya Barat. Saat itu sebuah mobil sedan meluncur dari arah timur ke barat dan berusaha untuk menyalip kendaraan lain di depannya. Namun tidak disangka, sebuah truk melaju dari arah perlawanan. Tabrakan pun tak terhindarkan. Kendaraan lain di belakang truk juga turut terlibat dengan tabrakan ini. Kelantaran tidak sempat untuk melakukan penghariman. Dua penumpang yang meninggal di lokasi diketahui berasal dari mobil sedan tersebut. Korban pertama atas nama Iqbal Fauzi dan korban kedua atas nama Ipung meninggal dari lokasi kejadian dan karena luka pada bagian kepala dan juga pendarahan. Kendaraan Honda Jazz meluncur dari arah timur ke barat. Sesampainya di lokasi, diduga kendaraan Honda Jazz mendahului kendaraan lain yang searah di depannya. Kemudian kendaraan Mitsubishi Cold Diesel dari arah perlawanan atau dari arah barat. Terjadi tumburan di TKP. Selang beberapa waktu kemudian, ada kendaraan truck call diesel juga yang ada di belakangnya. Sehingga terjadi benturan kedua. Untuk korban, dua orang meninggal dunia dari penumpang Honda Jazz dan yang lainnya luka ringan. Selain korban tewas, terdapat tiga orang yang malami luka serius dalam kejadian ini dan langsung larikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Ketelakan ini pun saat ini ditangani oleh Satu Lantas Boras Jember. Tugas telah melakukan oleh TKP dan juga memeriksa para saksi untuk mengetahui penyebab pasti dari ketelakan ini. Hisham Nugroh, Jember, Jawa Timur.